Sering para profesor Malaysia membanggakan alam Melayu dan maha wangsa Melayunya, satu kelompok manusia yang besar yang mendiamin suatu kawasan, akan tetapi hal ini seolah-olah ingin memaksakan untuk memelayukan semua termasuk yang bukan Melayu. Dan itulah pemikiran para profesor Malaysia yang seakan-akan pula yang mempunyai peradaban saja, hal ini bisa kita lihat di setiap pendapatnya tentang Melayu. Akan tetapi, yang anehnya para profesor Malaysia ini. Ketika menyampaikan pendapatnya justru lebih dominan membahas sejarah Melayu di Indonesia, okelah mungkin sejarah Melayu Malaysia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Melayu di Indonesia. Tetapi kemudian, terkadang ada sesuatu yang aneh dari pendapat-pendapat profesor Malaysia ini. Kenapa aneh? Untuk menyakinkan pendapatnya, sering terdengar janggal, seperti klaimnya terhadap Candi Borobudur, situs Gunung Padang Cianjur dan lain-lain, itu diklaim sebagai bagian dari tamadun Melayu. Hal ini seperti yang ada dalam cuplikan video berikut. Cuba menghujatkan bahawa bangsa Melayu ini ialah maha wangsa yang bermakna bangsa besar. Besar dalam dua pengertian. Nombor satu, besar dalam arti kata mereka itu hebat. Yang kedua, besar dalam arti kata bahawa mereka itu memang terdiri daripada kelompok manusia yang banyak. Banyak kelompoknya, besar pula jumlah populasinya dan luas pula sebarannya. Yang ketiga, bukan yang ketiga. Yang kedua, saya nak hujahkan bahawa berasaskan apa yang telah ditemui oleh sajana-sajana di dalam bidang geologi, bidang antropologi, bidang arkeologi dan juga DNA dan juga bidang saya, linguistik dan bahasa dan folklore. Linguistik, folklore dan sastra. Nak buktikan bahawa yang dikatakan Melayu ini, mereka bukan pendatang. Mereka berasal dari Kepulauan Melayu. Dari sini, mereka bertibar pergi ke empat penjuru alam dan saya akan tunjukkan nanti empat penjuru alam itu. InsyaAllah. Saya nak mulakan di sini. Dalam zaman sejarah, nama Melayu sudah dikenali dan dicatat oleh Ptolemy, iaitu sajana Greek, Mesir, abad kedua. Dalam bukunya Geografia dan nama yang disebutnya di situ ialah Melayu Kunlun. Nama Kunlun juga sudah tercatat di dalam catatan Cina. Iaitu oleh sejarawan Wan Zin, abad kedua. Ini dicatat oleh guru saya dahulu, Yang mengajar di UM, lepas itu sekarang berada di Singapura. Pada abad ketujuh, telah wujud kerajaan bernama Melayu di sekitar Jambi. Kemendiannya terangkum dalam kerajaan Sriwijaya yang tadi telahpun dihuraikan oleh Datuk Zahna Keling. Yang berpusat di Palembang. Yang berkuasa di kesuluhan Kepulauan Melayu sehingga abad ke-13. Teruskan. Saya nak kena cepat-cepat sikit. Ini Sriwijaya, empire-nya. Saya nak tunjukkan bukti kehebatan Melayu pada zaman Sriwijaya ini. Yang di atas itu saya nak tinggalkan. Tapi saya nak pergi terus pada yang kedua itu. Pada abad ketujuh, khususnya tahun 671, pendeta Cina, dynasty Tang, Tang dynasty, Ising namanya, singgah di Sriwijaya dan di Kedah dalam perjalanan ke Universiti Nalanda di India untuk belajar Buddhism. Tadi juga disebut oleh Profesor Zainal. Di Sriwijaya, ia juga belajar bahasa Sanskrit dan disebut di situ bahasa Melayu. Jadi bukan Sanskrit saja yang dibacanya, yang dipelajarinya tetapi juga bahasa Melayu. Saya nak buatkan di sini bahawa bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Catatan Ising menunjukkan bahawa pada zaman itu Sriwijaya telah pun menjadi hub bagi pengajian agama dan bahasa. Teruskan. Ising berkunjung lagi ke Sriwijaya dan tinggal di sana dari tahun 689 hingga 694. Ia mendalami pelbagai aspek Buddhism di bawah bimbingan pendeta tempatan yang bernama Sakyakirti. Pengarang buku yang tersebut di situ dan ini boleh dibaca di dalam buku itu. Halo teman-teman, jumpa di Ariane M. Channel saya, Kat. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi atu alaf ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk menyimak ya pendapat dari Profesor Malaysia tentang sejarah Melayu ya. Kita tahu bahasanya Malaysia itu, kita sering menganggap bahasanya Malaysia itu, apa ya, sering merasa paling Melayu teman-teman ya. Dengan alam Melayu, dengan Melayu maha wangsanya. Dan ini terkadang buat kita aneh saja teman-teman ya kalau mendengar itu ya. Kenapa aneh menurut aku? Karena ketika para Profesor ini menjelaskan peradaban Melayu, justru peradaban-peradaban awalnya itu dia mengambil dari Melayu Indonesia. Nah inilah ya yang ketika kita dengar, kita sering melihat bahwasannya Profesor Malaysia ini mengatakan bahwasannya dia lah yang mempunyai alam Melayu dan seolah-olah merasa paling Melayu. Tapi kenyataannya ketika mereka menyampaikan pendapatnya, justru apa yang ada di Indonesia ya, dari peradaban-peradaban awalnya masuk dalam pendapatnya ya. Dan hal ini terkadang ada sesuatu yang aneh juga ya. Ketika pendapatnya itu janggal kita dengar ya, seperti klaimnya terhadap buru budur, klaimnya terhadap situs piramida Cianzur, Gunung Padang. Kadang-kadang hal ini aneh ya, berarti kan kalau kita mendengar pendapatnya seperti itu, berarti Malaysia itu merupakan bagian dari peradaban yang ada di Indonesia tentunya ya. Karena lebih dominan para Profesor ini itu mengambil sejarah peradaban dari Indonesia. Oke, kita lanjut lagi bagaimana klaim-klaimnya atas candi buru budur dan situs padang, kita akan coba lihat lagi ya. Teman saya Alinur, teruskan. Dengan sarana kebahasaan dan suasana keilmuan yang wujud di ibu kota Sriwijaya, Ising menggunakan banyak masanya menterjemah kitab-kitab Buddha ke bahasa Cina. Semua sekali di Sriwijaya dan di Cina, beliau berjaya menterjemahkan sekurang-kurangnya 60 buah kitab. Dan sarana yang digunakan bukan sahaja terus Cina ke Sanskrit tetapi juga termasuk sarana bahasa Melayu. Teruskan. Dan kerana kehebatan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha dan bahasa, maka Ising dalam catatan itu juga menyebut bahawa sejak itu dia menyeru semua penuntut Buddha dari Cina yang nak pergi belajar ke Nalanda Universiti, mestilah berhenti di Sriwijaya dan belajar di Sriwijaya dahulu. Ini kehebatan kita sebagai hub pengajian pada masa itu. Ketika berada di Kumbuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Berubudur dan kita semua tahu mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ tetapi saya nak sebutkan Candi Berubudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ia terdiri daripada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng. Teruskan, ingat ini pulau Jawa. Dia menguasai Jawa pada ketika itu. Dan yang saya nak baca sedikit ialah apa yang telah dicatat di dalam tulisan-tulisan banyak tapi juga ada di dalam Wikipedia. Dalam konteks perbincangan ini, ia adalah cermin yang mementulkan dengan terang pencapaian cemerlang akal Budi orang Melayu ketika itu dalam bidang kosmologi, sains, teknologi dan seni. Teruskan, dan saya nak kaitkan ini dengan bahasa. Dari segi bahasa, untuk projek pembinaan monumen tersebut, bahasa itu pastilah telah lengkap dengan istilah-istilah konseptual, teknikal, saintifik dan artistik yang perlu dikuasai oleh ribuan orang jurutera, juruteknik, tukang dan seniman yang terlibat. Jadi, kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Tontonan dan perempuan sekalian, bahasa Melayu zaman Sriwijaya sudah mempunyai sistem tulisan dengan aksara palawa. Contohnya, dapat dilihat pada prasasti kedukan bukit yang mencatatkan kisah Raja Sriwijaya, naik kapal dan sebagainya. Teruskan. Ini prasastinya yang tadi juga disebut oleh Puan Datuk Zainal. Teruskan. Ini sistem tulisan yang pertama yang dapat kita saksikan dengan mata kepala. Tontonan dan perempuan, lebih awal daripada zaman Sriwijaya, sejarawan Cina yang saya sudah sebutkan tadi, iaitu Wan Chin, telah memuji kehebatan orang Melayu yang disebutnya Kunlun tadi. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Mereka, bangsa serumpun yang berasal dari kepala Melayu, mereka bukan pendatang. Sebelum tersebar keluar, mereka sudah pun mempunyai peradaban. Ini lagi sekali kehebatan mereka. Antara buktinya ialah penemuan di Gua Moros, Sulawesi pada tahun 2013. Teruskan. Ini penemuannya. Yang dibuat oleh pasukan dari Olonggong Universiti. Didapati bahawa sekitar 39 ribu tahun lalu, sudah ada manusia di wilayah ini dan mereka sudah pandai membuat stensilan tangan dan lukisan rusak babi di dinding gua seperti di bawah. Kita mungkin rasa tak heranlah tapi ini bukan baru. Ini 39 ribu tahun yang lalu. Teruskan. Lebih menakjubkan ialah penemuan ini yang dibuat pada tahun 2014. Hasil kajian mendalam Dini, penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang. Di Kacamatan Cianjur di Jawa Barat. Ini piramid. Dan kita selalu dengar piramid hanya ada di Mesir dan juga di Selatan. Oke teman-teman ya, demikian ya pendapat penjelasan dari Profesor Malaysia tentang peradaban Melayu, alam Melayu, Melayu Maha Wangsua. Oke teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Profesor ini jelas ya. Kita bisa, apa ya, bisa mendefinisikan bahwasannya ketika para ahli sejarah Malaysia, para pelaku sejarah, para ahli ya, peneliti lah sejarah Malaysia, ketika membawa satu bahasan alam Melayu, justru lebih dominan membahas peradaban yang ada di Indonesia. Bisa kita definisikan, bisa kita simpulkan di sini bahwasannya, peradaban di Malaysia adalah juga bagian dari peradaban di Indonesia. Tapi sayangnya, kenapa Malaysia selalu mengaku paling Melayu. Oke teman-teman ya, demikian. Silahkan, kalaupun ada yang kurang dari apa yang saya komentari, silahkan ditambah ya. Kalaupun ada yang salah, mohon maaf. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe.